Intro Terima kasih masih bersama kami di ProdiTalk Pemirsa seperti yang saya janjikan sebelumnya Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Michael Gibrayal Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Putra Batam Halo Bapak, apa kabar? Halo, apa kabar? Apa kabar, Bapak? Baik Baik, sehat ya Pak ya? Iya, sehat Iya Pak, kalau boleh tahu Bapak mengajar mata kuliah apa saja ya Pak? Kalau saya mengajar mata kuliah teori komunikasi Dan juga mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Dan juga mata kuliah public relation Oke, banyak ya Pak ya Gimana suka dukanya Pak sebagai seorang tenaga pengajar? Sebenarnya sih simpel dan juga gak ada yang ribet bagaimana ya Tapi karena memang setiap mahasiswa itu kan berbedakan karakternya Nah jadi agak ribetnya itu Ketika mahasiswa itu malas Nah itu treatmentnya itu agak sedikit berbeda Kalau misalkan dia rajin atau apa Pemberian nilainya juga itu it's okay, gampang lah Oke, baik Iya Pak, tadi kita sudah bahas bersama dengan Bapak Kundori Sama dengan Ibu Latifah terkait tentang media Perkembangan media industri 4.0 yang saat ini Dan sekarang ini kita tahu bahwasannya Perkembangan industri media 4.0 itu tidak terlepas dari PR Nah kalau begitu saya mau tanya sama Bapak Apa sih Pak konteks PR dalam era 4.0 itu sendiri? Sebenarnya gini, kan konteks PR itu simpel dan sederhana Kebanyakan mahasiswa mengenal atau misalkan kita sebagai orang umum Atau misalkan masyarakat luas Mengenal PR itu hanya sebagai menjaga nama baik perusahaan Tetapi konteks yang sekarang pihak itu sudah berkembang Tidak hanya lagi menjaga nama baik perusahaan Tetapi dia itu sudah berperan untuk menjaga Dan juga melestarikan budaya-budaya yang ada di dalam lingkungannya dia sendiri Yang dimaksud dengan di dalam lingkungannya dia Misalkan di dalam perusahaannya dia Ataupun di dalam masyarakat Nah itu mungkin akan sedikit connect dengan perubahan budaya Yang sudah dijelaskan oleh Pak Kundori tadi Dan juga ketika kita berbicara tentang perkembangan budaya Nah disitu akan ada peran media Nah peran media sudah tadi dijelaskan oleh Bu Latifah Nah tapi bagaimana PR ini untuk menyembatani kedua hal tersebut Gitu kan Nah jadi konteks PR disini dia sudah lebih condong kepada apa yang dinamakan dengan marketing mix Seperti itu Jadi kalau marketing mix itu kita tidak berbicara tentang kita menjual Tapi kita juga harus menjaga nama baik perusahaan melalui suatu produk Oke kalau begitu lebih spesifiknya peran dari seorang PR ini dalam menghadapi era PowerPointnya itu seperti ini? Kalau kita berbicara tentang 4.0 ini ya Nah itu kan berbicara tentang perkembangan industri Jadi dari industri yang dulu hanya menggunakan manusia sebagai pekerja Tetapi sekarang industri itu sudah menggunakan apa yang dinamakan dengan mesin Atau apa yang dinamakan dengan teknologi Nah peran PR itu disini itu adalah bagaimana cara dia memanfaatkan teknologi tersebut Jadi dia tidak hanya berbicara di belakang layar Kan dulu kalau misalnya kita mengenal PR itu kalau misalkan dia ada di perusahaan Dia hanya berbicara di belakang layar Hanya duduk aja kalau misalkan ada kasus dia tangani Gitu kan Nah tetapi sekarang nama baik perusahaan itu tergantung bagaimana dia menginformasikan apa yang ada di dalam perusahaan Dia menggunakan media tersebut Seperti itu Nah media-media itu sudah dijelaskan sama Bu Latifa tadi Ada berbagai macam media yang bisa kita lihat Ada sosial media Kemudian ada media konservatif Dan juga ada media tradisional Nah itu semua bisa dimanfaatkan oleh PR Untuk membentuk perannya dia di tengah-tengah masyarakat Dan juga bahkan di tengah-tengah organisasi dia sendiri Oke, kalau gitu Kenapa PR harus ada dalam perkembangan industri itu? Nah sekarang coba saya tanya ke Mbak Lydia Kalau misalkan Mbak Lydia itu terjun ke dalam dunia industri Tanpa ada yang mengawasi Bisa nggak? Nggak bisa Agak sulit kan Nah PR di sini perannya itu di situ Kenapa harus ada PR? Karena untuk menjaga nama baik perusahaan ini PR juga harus berperan di situ Kalau misalkan PR tersebut tidak berperan Akan susah dan akan sulit bagi kita Untuk melihat apakah perusahaan ini mampu menjaga kualitas nama baiknya dia atau tidak Seperti itu Oke, kalau begitu apa saja Pak? Pak, pekerjaan dari seorang PR itu sendiri? Sebenarnya pekerjaan dari PR itu banyak Yang pertama dia bisa bikin press release Dan juga dia bisa memuat suatu berita Dan juga dia bisa mengkonfirmasi Dan juga bisa menjaga nama baik perusahaan Melalui misalkan CSR itu juga bisa dia lakukan Atau misalkan dia bisa bikin apa yang dinamakan dengan event Nah kalau misalkan di event kan banyak ada yang namanya PR event Kemudian dia bisa juga memasarkan suatu produk Misalkan PR marketing Nah itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam dunia PR Tetapi itu semua harus dilakukan menggunakan media Karena kita berbicara tentang 4.0 ini Kalau begitu apa nih? Prospek, peluang karir yang bisa ditapati oleh seorang PR itu sendiri? Sebenarnya kalau peluang karir, PR itu adalah peluang karir Misalkan saya mau menjadi seorang PR Nah tetapi mau jadi PR yang seperti apa? Nah misalkan tergantung Kalau misalnya saya mau menjadi seorang marketing PR Otomatis dia harus biasa menguasai suatu brand Tapi kalau misalkan saya mau menjadi seorang PR politik Otomatis orang tersebut harus menguasai tentang dunia perpolitikan Agar supaya pada saat nanti ada misalkan kader-kadernya dia ingin terjun ke dalam dunia politik Dan juga ingin mencalonkan diri menjadi kepala negara Contoh misalkan atau misalkan kepala daerah Dia udah tahu bagaimana caranya agar supaya kadernya ini bisa menang Tinggal tergantung dia menguasai dunia PRnya itu seperti apa PR itu banyak bidangnya Banyak bidangnya tinggal tergantung bagaimana dia mengkreasikan ketika dia udah terjun di dalam dunia PR Oke baik Saat ini kita ada masuk pertanyaan via email dari Diyah Putri Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kemajuan teknologi yang semakin modern Apakah ada kemungkinan tugas dari PR digantikan dengan artificial intelligence atau robot di masa mendatang? Gimana Pak Mikhail mungkin? Nggak bisa PR adalah salah satu pekerjaan yang tidak akan pernah mungkin bisa digantikan oleh robot Saya contohkan seperti ini Misalkan di dalam suatu perusahaan Gitu kan Mungkin kalau secara accounting Mungkin kalau accounting bisa dikerjain oleh machine kan Atau misalkan robot atau apalah itu Tetapi kalau untuk touch to heart Gitu kan hanya PR yang tahu Gitu kan Misalkan contohnya seperti ini Ada konflik di dalam perusahaan dan juga masyarakat Bagaimana cara robot menyelesaikan ketika dia harus berhadapan dengan beribu banyak orang Beribu banyak komplain Gitu kalau misalkan dia tidak mempunyai hati Kan kalau robot tidak punya hati Bener kan? Jadi kalau robot itu tidak punya hati Nah PR lah yang turun disitu PR lah yang akan mampu menjelaskan itu Gitu Seperti saya contohkan beberapa Mungkin beberapa tahun yang lalu Atau misalkan beberapa case yang lalu itu Ada terjadi pesawat yang jatuh Gitu kan Nah pesawat itu adalah Gitu kan Nah pesawat apa gitu Pasti yang buntutnya merah pasti udah tahu kan Itu pesawat apa Nah jadi disitu Emang konfliknya itu tidak bisa diselesaikan oleh robot Kan gak mungkin robot menjelaskan kepada keluarga Menjelaskan kepada kerabat korban Gitu Oh harus begini 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 Kan gak mungkin Kalau misalnya robot jelasin Bisa lihat kan Dia hanya satu arah Gitu kan Kan gak mungkin dia dapat menjelaskan Untuk menyemangati keluarganya Untuk membuat keluarganya tetap semangat Paling robot kalau ngejelasin gimana sih Paling keluarga anda sudah meninggal Bla 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 Udah selesai Tapi kan kalau PR Dia bisa touch to your heart Gitu Bisa menyentuh hati Bisa menjelaskan lebih Lebih lugas gitu Bahwa oh kejadiannya itu seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita akan coba untuk mengatasinya seperti ini Gitu Itu maksudnya contoh yang simple Dan contoh yang sederhana sih Seperti itu Oke berarti baik Peran seorang PR Semaju apa Apapun teknologi itu tetap tidak bisa digantikan Tetapi PR itu bisa memanfaatkan teknologi tersebut Tidak terlepas dari teknologi Tidak terlepas dari teknologi tersebut Oke kalau begitu Pak Saya mau ke Bapak Kondorni Bagaimana kita dapat mempersiapkan SDM yang unggul Dalam untuk menjadi PR Dalam menghadapi industri 4.0 itu sendiri Mungkin saya lanjut dengan statement dari Pak Michael tadi ya Yang menjelaskan bahwasannya Karena gini Pak Ketika kita melihat media Tayangan televisi dan lain sebagainya Ketika menjelaskan tentang era digital 4.0 ini Ya Dalam statement itu pasti menjelaskan Bahwasannya nanti ketika era ini sudah datang Ketika kita tidak mempunyai apa Karena dalam setiap pembicaraan itu rata-rata ya Ketika saya simpulkan Itu menyatakan bahwasannya Dalam dunia industri ini akan digantikan robot semuanya Seperti yang dijelaskan Pak Michael Ini tidak mungkin Bagi PR ini sendiri tidak mungkin digantikan oleh robot Karena gini loh Realisasinya kan gini Robot itu bisa berjalan Bisa bekerja Itu karena ada konseptual dari manusia Ketika manusia ini tidak mempunyai konseptualnya Robot ini juga tidak akan bisa berjalan Jadi Memang untuk menyiapkan generasi dalam era digital 4.0 ini Ya itu tadi Memang benar-benar seorang PR itu harus mempunyai Soft skill-nya Multi skill-nya Skill-nya apa saja Konseptual untuk mengkonsep Cara Ketika dia ingin mempertahankan sebuah Membrand sebuah perusahaannya Agar memang image-nya dalam perusahaan itu memang bagus Dia harus mempunyai konseptualnya Tidak mungkin seorang robot ini bisa mengonseptual Agar perusahaannya bagus Ataupun image-nya bagus di mata masyarakat Jadi Robot ini bisa dijalankan Ya Dalam dunia industri robot ini bisa dijalankan Memang semua sekarang memang dengan adanya era teknologi 4.0 ini Ya Semua rata-rata yang di pabrik itu menggunakan robot Dalam melakukan Apa ya Pekerjaan-pekerjaan industri Tapi robot ini sekali lagi Robot ini tidak akan bisa berjalan Tanda konseptual Dari seorang PR ini tadi Pemikiran dan konsep dari seorang PR Kan gitu Tidak mungkin robot itu bisa jalan sendiri Dan semua hasil Rekayasa dari robot itu Pekerjaan robot itu sendiri Sebenarnya juga Hasil jeripaya Ataupun pemikiran dari seorang PR manusianya Jadi sebenarnya manusianya dulu Baru nanti kita berbicara tentang robot gitu Jadi robot itu tidak serta-merta bisa jalan sendiri Karena tidak ada nyawanya gitu Seperti yang dijelaskan oleh Pak Michael tadi Bahwasannya robot itu tidak mempunyai hati Jadi memang Makanya itu ketika kita melihat Ataupun mendengar dalam seminar Atau apapun itu Selalu dikembarkan bahwasannya Ketika era 4.0 ini Nanti sudah memang terrealisasi Maka banyak pengangguran Tidak Ketika kita memang sudah mempersiapkan diri Ya multi skill, sub skill dan lain sebagainya Menjadi seorang PR itu harus seperti apa Ya pasti kita dipakai Kan gitu Baik Pak Michael Kira-kira ada tambahan Bagaimana kita mempersiapkan SDM yang unggul Untuk menjadi seorang PR yang Untuk Mensiapkan diri kita menghadapi 4.0 ini Itu cuma satu sih Skill Cuma itu yang bisa kita lakukan gitu Karena kalau tanpa skill Itu semuanya itu Tidak akan bisa berjalan dengan baik Seperti yang Pak Kun tadi jelaskan Bahwa robot itu juga punya konsepnya dari kita Gitu Jadi kemampuan kita dulu Skill yang kita miliki dulu Baru kita terapkan di robot tersebut Gitu Nah nanti robot tersebut hanya akan menjalankan Sesuai dengan skill yang telah kita ajarkan Dan kita simulasikan terhadap robot tersebut Gitu Jadi inti sebenarnya disini adalah Kita berbicara tentang skill dan juga kemampuan dari seseorang Gitu Agar supaya Dimana pada saat mereka menghadapi 4.0 ini Mereka tidak bisa tergantikan oleh robot Gitu Karena kan robot itu kita yang ciptakan Gitu kan Nah Jadi intinya disitu adalah soft skill dan juga Kemampuan-kemampuan manusia itu Untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik Oke kalau gitu kira-kira skill apa Yang perlu dimiliki oleh seorang PR itu sendiri Tergantung dimana spesifikasi dari PR tersebut Contoh misalkan kalau saya kalau berkecimpung di dalam dunia PR Saya lebih menguasai itu kepada PR marketing Ketimbang PR politik Nah contoh juga misalkan kepada Bu Latifah Dia lebih condong kepada medianya Dan kalau misalkan ke Pak Kun sendiri Dia lebih condong ke budaya Nah itu tinggal kalau kita kaitkan dengan konteks PR PR itu harus mempunyai skill yang seperti apa Nah itu bisa kembali lagi ke diri orang itu masing-masing Atau ke diri seseorang yang ingin menjadi seorang PR Dia mau menjadi PR yang seperti apa Gitu kan Kalau misalkan dia mau jadi PR marketing Berarti dia harus mempunyai soft skill yang hebat Di dalam dunia marketing Jadi bagaimana dia membuat produk itu agar bisa laku Gimana dia membuat brand image dari suatu perusahaan itu Dapat dikenal oleh masyarakat luas Nah itu tugas seorang PR marketing Tinggal pendalaman gitu ya Tinggal pendalamannya aja Dimana sebenarnya dia ingin berkecimpungnya Dimana ketika berbicara tentang politik Kita harus berbicara tentang PR politik Dan didalamin Iya betul Oke baik Saya mau ke Ibu nih Bu kira-kira skill di bidang media itu sendiri Apa saja yang perlu disiapkan Bu? Skill itu tidak melulu suatu inovasi atau penemuan baru Iya benar Skill juga suatu apa namanya Apa yang sudah ada itu perlu dikembangkan Selain itu skill Selain skill kemampuan dalam Ibaratnya melek teknologi Kita juga harus mempunyai skill di era 4.0 itu Berpikir kritis Kemudian kita harus bisa juga memiliki leadership Leadership dan kerjasama Itu salah satu skill yang diperlukan untuk di era 4.0 ke depannya Seperti itu Oke bagaimana jika seorang PR itu Dia sudah analisik Dia sudah kritis Dia sudah Mampu public speaking Namun dia belum peka akan teknologi Belum siap akan media Bagaimana itu kira-kira Bu? Gini mungkin saya bisa Saya bisa menambahkan sedikit Tentang ketika PR sudah memuasai semuanya Skillnya sudah hebat Kemudian kemampuan menggunakan public speakingnya dia sudah hebat Cara dia menganalisis sudah hebat Tapi dia tidak bisa menggunakan media Nah itu sama aja dengan sesuatu yang berat sebelah Contoh misalkan Mbak Lidia nih Mbak Lidia sudah jago banget nih public speaking Mbak Lidia sudah jago banget nih merayu seseorang agar supaya beli produknya Mbak Lidia sudah jago banget di depan TV nih bla 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 semuanya Tapi Mbak Lidia tidak bisa pakai iPad Bisa tidak? Gimana Mbak Lidia mau baca atau mau menyampaikan segala sesuatu Kalau tidak bisa pakai Gitu kan Nah itu juga merupakan salah satu hal Yang harus kita pahami bahwa Segala sesuatu itu Baik di dunia PR Baik di dunia media Ataupun di dalam dunia Apapun itu Semuanya itu harus balance Gitu kan Semuanya itu harus seimbang Sama juga dengan kehidupan Kehidupan itu harus seimbang Jadi ada misalkan pepatah Chinese mengatakan bahwa Hidup itu tuh harus seperti yin dan yang Jadi maksud dengan yin dan yang itu adalah keseimbangan Jadi kalau misalkan kita udah menguasai teknik PR secara soft skillnya itu udah hebat Kita juga harus sebisa mungkin menguasai teknologi Dan juga melek teknologi Agar supaya itu dapat berjalan seiring Dan juga bisa seimbang untuk melihat bagaimana tantangan ke depan Kemampuan dasar seorang PR harus mampu dan melek akan teknologi Dan melek akan teknologi Oke baik Lalu bagaimana pengaruh perkembangan industri media di era 4.0 dalam perubahan budaya? Kita akan bahas dan temukan jawabannya setelah yang satu ini Jangan kemana-mana pemirsa tetap di Proditor Terima kasih telah menonton!